Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mughala. Alhamdulillah. 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 Disebutkan tadi bahwasanya Imam Al-Wadhi ibn rahimahullah. Menasihatkan kepada ahli sunnah untuk menjauh dari semua sebab-sebab yang menimbulkan istilah. Perlu dipahami. Ikhtilaf. Keselesihan. Bila ditinjau dari sisi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itu ada beberapa macam. Yang pertama ialah ikhtilaf. Iktilaf yang terjadi antara ahli Islam, orang-orang Islam. dan ahli kufur orang-orang yang katil. Maka ikhtilaf yang seperti ini pasti akan terjadi. Dan ikhtilaf yang memang diharuskan. sebab tidak mungkin bersatu antara ahli Islam dan ahli kufur. Maka harus ada ikhtilaf. harus berkelisih. Harus berkisah. antara ahli Islam dan ahli kufur itu. Dan tentunya sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpihak kepada ahli Islam. Tidak boleh berpihak kepada ahli kufur. Barang siapa yang berpihak kepada ahli kufur. Maka imah dinyatakan sebagai orang-orang yang murtad dari islamnya menuju kepada kufur. Ini jelas. Ini bukan pembahasan yang diberikan pada kitab ini. Jangan dipahami. Jangan dipahami. Jangan dipahami. Harus menjauhkan diri dari semua sebuah ikhtilaf. Antara muslim dan kufur. Berarti harus diupayakan persatuan muslim dan kufur. Sehingga kita semua akan. Tidak. Tidak mungkin. Bukan itu yang kita bahas. Tidak ada dua. Ikhtilaf bagi ahli kufur dan ahli kufur. Ikhtilaf yang terjadi antara ahlul hak dan ahlul batin. Ahlul sunnah dan ahlul bi'ah. Ini bukan demikian ikhtilaf yang harus terjadi. Memang ikhtilaf yang abadi setelah kemungkinan nanti. Tidak mungkin bersatu antara sunnah dan bi'ah. Tidak mungkin bersatu antara ahlul sunnah dan ahlul bi'ah. Makin ikhtilafnya harus wajib untuk ikhtilaf. Dan tentunya seseorang yang melurus agamanya akan bertilak kepada ahlul sunnah. Tidak mungkin dia bertilak kepada ahlul bi'ah. Maaf. Maaf. Maka ini bukan membahas. Kita pulang. Ada lagi yang ketiga ialah ikhtilaf bagi ahli sunnah. Ada ikhtilaf bagi ahli sunnah. Iktilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu sendiri. Maka ikhtilaf ini bisa kita klasifikasi sebabnya. Bisa kita klasifikasi sebabnya. Yang pertama ialah al-ikhtilaf il-masa'id al-ahqam. Iktilaf yang terjadi pada masalah masalah ahqam. Masalah masalah hukum-hukum syarih. Masalah feteh. Dikarenakan adanya ikhtilaf ul-adillah. Iktilaf persisian pada jarih. Atau dikarenakan ikhtilaf ul-afham. Iktilaf berbeda dalam memahami sebuah jarih. Makanya seperti ini para ulang hukum perkara yang biasa. Umum terjadi di kalangan para ulama, para sukohat. Paham ya? Iktilaf yang umum terjadi di kalangan para ulama una, dan para sukohat una, para sukohat-sukohat kita. Yang seperti ini kita kaji secara ilmiah mana pendapat yang rasih. Dari kalangan para ulama sesuai dengan jadilah kita bersunah dengan Allah. Kita rajihkan, kita kuatkan, kita amalkan. Ada pendapat kedua, maka kita toleransi kepada mereka. Bertoleransi kepada pendapat yang kedua. Kecuali kalau pendapat tadi betul untuk sangat lemah. Tidak ada dasar dokumentasi sama sekali. Maka kita kuatkan, kita amalkan yang rajin. Sementara yang berulang tadi dikatakan sebagai pendapatan janji. Pendapatan syar, tidak boleh diikuti. Dan kita bisa meninggali. Bisa meninggali siapapun yang berpendapatnya. Namun barat ulama itu ikhtilafkan seperti ini, tidak boleh terjadi yang namanya furqah. Tidak boleh terjadi yang namanya furqah. furqah. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa terjadi yang namanya al-agawur syahat, permusuhan-permusuhan dan ketenggian, 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 ketenggian. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus dewasa. Ini berkara-kara ilmiah. Tidak boleh. Kalau sampai terjadi yang namanya syahat, permusuhan dengan sebab itu, itulah yang diinginkan sama syih disini. Jauh itu semuanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Iktilaf di antara ahli sunnah. Tidak boleh. Iktilaf di antara ahli sunnah. yang terkait dengan masalah-masalah yang seperti prinsip. Masalah prinsip. Masalah-masalah kondensi-kondensi, prinsip-prinsip anjama. Iktilaf di antara mereka. Maka disini, pasti, pasti, salah satu di antara mereka atau mereka yang menyalahi prinsipnya ahli sunnah, Tidak mungkin toleransi. Masalah prinsip, tidak ada berbahasa toleransi. Maka yang menyelisihi usul ahli sunnah, yang menyelisihi prinsip-prinsip ahli sunnah, dinyatakan salah. Kemudian, orang yang jatuh dalam kesalahan tadi, diupayakan nosihah. Menasihati mereka dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. diqabatul hujjah, menerangkan hujjah dengan orang-orang mereka. Di proses, layaknya orang yang jatuh dalam kesalahan. yang ini, harus dibahas di kalangan orang-orang atas yang memahami masalah masalah ilmiah. Bisa jadi pula, kemungkinan pula, untuk kemudian diluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Keras kepala, sudah ada upaya nasihat, atau upaya-upaya untuk meluruskan pemahaman yang salah, disampaikan kepada para ulama, para para Allah, mereka juga meluruskannya, tapi ternyata masih juga pada penyimpanannya, pada kerabukalannya, pada perantangan-perantangannya. Bahkan bukan perkara yang mustahil, yang jatuh dalam kesalahan krisis, tapi keluar dari daerah ahli sunnah. Yang katanya ahli sunnah, berubah menjadi ahli gila, menyimpang dinasaknya. Bukan tamu sahabat, menyimpang dinasaknya. Bukan berubah menjadi ahli gila. Bukan berubah menjadi ahli gila. Memang berubah menjadi ahli gila. Memang berubah menjadi ahli gila. Banyak. Yang ini adalah toleransi. Karena kesalahan dalam krisis. Tapi yang penting tadi, prosesnya. Ahli sunnah diminta untuk proses orang seperti itu dengan cara yang bagus. Dengan cara hikmah. Dengan cara rahmah. Nasirah. Sampai ketika tidak mungkin lagi dipertahankan, maka mungkin pada saatnya nanti, yang katanya ahli sunnah, berubah menjadi ahli gila. Itu karena prosesi hanya dalam krisis. Gara begitu. Yang ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai ahli sunnah itu istilah jatuh dalam kesalahan krisis. Jangan sampai. Jangan sampai. Ada musa yang ketiga bahwa orang itu biarah. Aliktilaf bina ahli sunnah. Iktilaf yang terjadi diantara ahli sunnah iwal jana'ah. Lil'umur syaksiyah. Karena perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Hulu duniawi. Dikarenakan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Bukan perkara prinsip. Bukan kurang masalah ilmiah. Tentang perkara ahgam. Pribadi. Ini salah khusus segala peluh hukum yang disinggung oleh asyik disini. Tidak boleh terjadi yang seperti itu. Entah dengan alasan munafasah banyak akran. Kesaingan antara dua biar setelah. Atau dikatakan sepeda alasan-alasan yang dikawakan tadi. Tidak boleh terjadi. Sebab akan memunculkan yang namanya purkas. Perpecahan di kalangan ahli sunnah. Istilah yang merucing di kalangan ahli sunnah. Yang itu tinggalkan sejauh-jauhnya. Ini yang lebih difokuskan ala asyik rahimahullah disini. Sudah terkait dari istilah dalam perkara ahgam. Tolerasi. Tapi ingat. Jangan sampai terjatuh pada furqa walangah dawa. Perpecahan dan permusuhan dikarenakan beda. Istihad dalam perkara ahgam. Itu tinggalkan seluruh. Saya ingatkan. Faham sebaik. Ini harusnya terangkan. Harus ada klasifikasi pemilangan. Mana yang dimaukan oleh asyik rahimahullah. Maka ketika asyik mengatakan. Nasihati di ahli sunnah. Nasihati kepada ahli sunnah. Ayyata ba'adu an'asdadu furqa walikkilah. Supaya mereka menjauh dari sebab. Sebab yang memunculkan perpecahan dan dikila. Laki-laki itu. Terkait dengan orang-orang pribadi di atas mereka. Jauhkan. Sejauh-jauhnya. Lata-lata. Apa? Perbedaan istihad dalam perkara ahgam. Yang ternyata berujung kepada perpecahan dan permusuhan. Tinggalkan semua tadi. Hal yang menyebabkan anda bermusuhan. Alau terkejablah. Tidak ada masalah ahgam. Apalagi kalau ada perkara prinsip. Saya dihanggang. Maka yang langkah harus bertahubat kepada Allah SWT. Alam ka. Chris. Bang Sharia. Pemuda yang mengatakan di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 1. Alhamdulillahern Give a bantuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. yang melegalkan yang membolehkan terjadinya perpecahan dan perpulsihan melainkan karena kejahilan atau yang kedua dikarenakan pindakan semena-mena atau dikarenakan ada setan di tengah-tengah mereka dari pernyataan ini bahwa Tuhan itu beliau menyatakan ada tiga sebab kenapa sampai terjadi ikhtilaf di kalangan ahlu sunnah perpecahan di kalangan ahlu sunnah terkait dengan masalah pribadi di antara mereka atau perpecahan permusuhan yang muncul karena perpecahan hukum dalam masalah pribadi beliau mengatakan satu dari tiga yang pertama jahil al-jahil karena kebutuhan kejahilan entah melakukannya jahil atau selamanya jahil baru karena kejahilannya akhirnya memunculkan perpecahan hukum permusuhan hukum istilah hukum di jahil yang namanya jahil itu penyakit kronis jahil jahil itu merusakkan segala-galanya dalam semua bidang karena jahil jahil itu apapun tindakan seluruh menang al-bahri itu mesti berlihat tindakan semangat menang tindakan koraliman dengan tanpa apapun yang ketika ada setan di tengah-tengah mereka baik setan dari kalangan umat manusia provokator-provokator di tengah-tengah ahlu sunnah atau setan dari kalangan bangsa jiri yang membuskan di hati mereka masing-masing rasa permusuhan yang disebut dengan tahris adanya adu domba di kalangan ahlu sunnah harus diwaspadai kalau begitu ketiga ini yang harus betul-betul diwaspadai ya di tengah-tengah ahlu sunnah terlalu banyak para penyusup-penyusup untuk merusakkan dakwah ahlu sunnah dari zaman penyusup-penyusup yang berupaya untuk menjemarkan nama baik dakwah sunnah dakwah salali sebagaimana di zamannya rasul sallallahu alaihi wa sallam dahulu kalah ada penyusup-penyusup di tubuh kaum muslimin yang namanya munafid kaum munafid yang berupaya untuk mencuri isa dari zaman harus diwaspadai imma jahl imma babi imma shaytaan imma jahl atau dhaji atau shaytaan wafi sahihin muslimin disbuka dalam sahihin muslim inna shayatana qaliyahisa ayu'udhah al-musallun fi jaziratul al-arab walakin bittahirishi bainahum sesungguhnya setan qaliyahisa sudah putus asa ayu'udhah al-musallun diifadai oleh orang-orang yang salah fi jaziratul al-arab di jaziratul al-arab ini walakin bittahirishi bainahum tetapi tetapi dia punya cara dalam bittahirish bainahum adu bomba diantara mereka provokasi diantara mereka itu tarish dua semandai dan memang demikian kalau seandainya ada ahlu sunnah dan ahlu sunnah ada dua orang yang bertikai yang bersekeru yang berselisih satu sama lain ribut di cek kenapa kok ribut masalah apa ributnya ini ternyata ributnya itu diusuk diteliti di belas jari ternyata ujung-ujungnya itu ialah masalah pribadi misal misal itu menunjukkan harga jahil wah harga jahil ini orang ini orang ini orang ini orang ini orang ini orang tidak tahu mana silat yang diperbolehkan ming-ming 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 antara ahlu sunnah bayi ahlu sunnah mesti ada babiun bayi naun adanya rawaliman rawaliman dianggung entah itu sikut-sikutan atau sikat-sikatan seperti itu dulunya satu sikat sekarang sikat-sikatan harga jahil dulunya apa namanya wah nanti ada babiun dan saya tak berhasil bermain dengan orang-orang mereka berhasil bahiswa Allahumma makanya Allah harus diwaspadai supaya harus dinasihat dan rasyid saya tolong jauhkan semua sebab-sebab yang bikin anda berkejah dan beriktirah ikhtirah yang tak fahar sama sekali tinggal sejauh-jauh saya katakan butuh jiwa besar butuh jiwa besar dibutuhkan keikhlasan dibutuhkan keperluh sama kejujuran dibutuhkan yang namanya kesabaran dibutuhkan yang namanya al-hikmah 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 kejaksana lebih khusus lagi ini ditujukan kepada para penggawa-penggawa jawa ditujukan kepada elit atas para yang ini yang ini yang ini memiliki maju yang ini punya maju percuma percuma sikat yang ini sikat yang ini orang yang dari jauh memandang ada apa ini lihat si kulan itu kan ahli sunnah lihat si alan itu kan juga ahli sunnah kenapa pak ribu yang memiliki masing-masing punya maju khusus-khususnya ialah adanya kita kalau ternyata diteliti itu perkara-perkara pribadi itu menunjukkan hadah jahil wahada jahil walaupun jadi seseorang yang dikatakan seperti ini tipikal tipikal seperti ini yang kemudian dinyatakan oleh sebagian masyikhuna tipikal tipikal seperti ini yang dikatakan sebagai masyikhuna tepatnya dinyatakan oleh asyikh abdullal bukhari s.a.w.t tipikal yang seperti ini tegas belum menyatakan orang-orang kaya mereka ini 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 yang lebih kaya gini Allah ilayah s.a.w.t tidak layak tidak layak tidak layak tipikal yang seperti ini susah bagi saya untuk mempercayai mereka mengurusikan bergambing saya ternak-ternak saya tidak mungkin saya percaya orang-orang kaya gini apalagi mengurusikan umat ini itu pasnya beliau dengan pasnya yang keras begitu tidak pantasnya tidak pantasnya tidak pantasnya seseorang yang tertutupi sebagai hari kalau tidak berada menyebabkan menyebabkan segera tidak berada tidak 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 ternyata tidak ekor ternyata adress ternyata Pasti tidak ada yang tersebutkan Ros hutan Selatan di lapu Itu benar-benar Ros hutan Mati Benar-benar Ros hutan Orang Kasian Secara kasih Benar-benar Pendelnya bukan orang Ini bukan diri Sabukannya kan Ada orang cari Ini sebenarnya Pernah-pernah Cari yang mana yang anggap orangnya Nah, pernah-pernah Misalkan ada kuasa Di sebuah tempat Melirikin jakwah Tinggungan Luar Sejauh perjuangan Sebetul Keringat Perpuluh Lebih Pahina Perpuluhan Semangan Mereka berkuasa Waktu sepatu Allah r.q Tau di Pada jajah Allah r.q Perbukaan Kemudian Keluarga Mulai Sikit-sikit Orang Inopsi Kau Yang disampaikan Tau Tuhan Mulai Perkembang 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 Masya Allah Dan Seperti Wah Datang Wah Hanya Menteri Tampil Masya Merupi Sampai Ditenang Di situ Itu Kalau Berada Wah Sunnah Di situ Ya Mulai Hanya Dan Tawa Terima Banyak Cagang Komofian Dari Kedua Keringin Tersebut Nah Tersebut Ini Tersebut Tama Tama Tersebut Ini Lihat Kalau Alhamdulillah Merhaba Terima Dengan Saya Dikatakan Dia Juga Soda In Sunnah Yang Dihara Semang Tersebut Mengertama Tawain Nah Besar Ya Ini Kasihan Suara Ini Alhamdulillah Jadi Surah Alhamdulillah Ketika Orang Alhamdulillah ingin menghasilkan kajian atau jadulah kajian dia yang kata kau enggak saya dulu yang kata semangat berikir orang lain tapi gini kan itu tinggal yang baru kasih mundur yang baru tadi orang yang menghasilkan kajiannya beruntung-untungnya kemana saja Pak Isra dari suruhmu apa-apa dari jalan terlalu berikut dari suruhmu yang menghasilkan kata semuanya jadi nanti akan muncul topokasi setan terutama orang-orang yang lama tadi maksudnya berarti ya Pak Isra dari suruhmu yang lama tadi bersukur Alhamdulillah ayo 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 Tidak menggunakan bahwa itu, itu hidup hidup, Anda berpikir dalam orang-orang ini, Masya Allah, kenapa dia lebih enak dengan orang-orang ini, lebih ilmiah, supaya mengu'aibnya, lebih halim, itu hidup hidup hidup, itu menggunakan ikhlas dalam jatwa, tutus dalam jatwa, Anda lihat, jujur dalam jatwa, tapi yang akan saya menyambil baik. Tuh. Tuh. Kasihan berikutnya orang lama yang nanti lagi, yang nanti lagi. Nah. Kasihan berikutnya yang baru lagi, semakin banyak yang datang. Hmm. Itu kata-kata bahwa saya akan muncul, benih-benih, apa namanya, asas dan segala lainnya. Kalau keras dia dapatkan gajian, menurut dia, begitu gajian yang berikutnya pada pikir, mana para rekoh. Hmm. mana kula? Oh, kakanya kuala kuala kuala. Mana Allah? Oh, kakanya sibuk, Allah 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 Allah, ya, kakanya juga. Mana kipula? kata-kata. 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 yang kata-kata. Dari yang mulu merindik dakwah di tampak ini. Praskriyaan banding urlang, perempuan, perjuangan, dan pengorangan di tampak ini. Yang kata-kata. Di tampak ini. Kakat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudian untuk kita menjadi besar seperti ini. Ini, ini ada yang saya harus mengalir anakan dari? Ya, kita harus menurunkan kamu Kamu, anak-anak, 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 anak-anak Ya, anak-anak Ini부�asyonan Hmm? Ini부�asyonan Anak aku itu sudah berlaku nah ya kalau tidak lompat semakin apa itu nyakitnya usung-usung yang harus dihari-hari kemudian 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 karena dia mengerti silihan itulah yang menggeser kemudian kemudian yang berlompat segala-galanya dari dia dia berlompat para mati unia dia berlompat hati-hati semua dia berlompat karena dia tidak menjelaskan dia tidak menjelaskan yang lama pasti karena masya Allah dia tidak menjelaskan asya Allah asya Allah dan apa-apa yang melihat jini semakin semakin semuanya karena waktunya seharian kemudian itu adalah setiap kemudian segit segit yang segit yang segit bisa diangkat langsung hampir di majikan berikutnya menghijarakan orang terjadinya lais rumah yang jakwah itu kau ingin bang jadi ingin itu 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 yang yang semuanya mulitnya jika kamu ada itu lagi mencapai saya yang saya yang saya yang yang saya 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 itu saya saya maka jawa itu sudah bukan ini, pak jawa itu harus dari awal, himpin, dengan lupa sebuahnya yang dianggap apa yang dianggap? ini lho, tidak itu, yang dianggap yang dianggap, yang dianggap yang dianggap apa diorang mimpi-miu, yang dianggap yang dilakukan oleh heal dolari? ada orang LGB daí, yang mengaku sebagai aluh surna, dianggap oleh sekali dan yang mengaku sebagai aluh surna, mengялakan pedigia, pedigia dan pedigia, dan pedigia, itu perkara safety, lho itu hal terjadi olde, itu karena cinta sekali dan maka begitu ini apa? Terus sekembang-sekembang Semakin selatakan Jadi ya Tuhan Mereka akan mulai Jalan-jalan Ya akhirnya Terus Akhirnya Itu masalah apa? Terus 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 Belakang Ini masalah apa? Ini masalah apa Ini masalah apa Karena Terus Hati-hati Jika kita diilustrasi itu Oh jangan banyak Orangnya Sudah dianggap Nah yang seperti ini Ketika semakin Malu Semakin kepala Semakin mengusulah Semakin Tak berbeda Menurutkan harapan jahil Wah harapan jahil Layat Tuhan Disakwat Disaklayat Disakwat Murut kambing aja Susah untuk dipercaya Amal disuruh umat Orang seperti ini Suruh pakai Tarung Suruh pakai Pasuk hukum Suruh pakai Pekcik Bawa Hikap Sobohi Pek Nyaji lagi Nanti Di latangan Atau Di luar Di luar Dimuskan Sebagai Khidrat Menhaj Serjati Perbedaan Menhaj Amal Tuhan Dan Allah Musah Terus Masya Allah Dan Kunci-kunci Nanti Sampai Tidak Sampai Dan Mereka Yang Menhaj Sumpah Awalnya Kanan 9 Tahun 7 Kalau Terus Semar Yang Tapi Bukan Bulan Jatuh Salah Halah Hala Hala Halah Halah Jauh Kalian Dari Kemua Kaskudan Semua Kaskudan Semua Kaskudan Semua Kaskudan Hap Jangan Kalian Satu misi-misi kalian satu hanya ada satu dari tiga perkara yang membuat ikhtilat mungkin kamu jahil mungkin ada darjuan tidak masuk peramanya yang akan mahas atau hetan atau notor kemudian siapis ini meneratkan korak kita bagaimana cerit ikhtilat menghormati beberapa liwayat yang meneratkan dampak mekasih yang meneratkan jangan dikali umumnya kalau ikhtilat antara asli islam harus kalau ikhtilat antara asli sunnah harus kalau ikhtilat antara harus 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 untuk ikhtilat antara sunnah terkait yang berkaitan dikaitan biar jualan-jualan yang meneratkan yang meneratkan ini berkaitan ini berkaitan yang berkaitan ada yang terjadi dan itu terjadi bagaimana orang-orang yang meneratkan sama maaf semua jama'a haji seluruh jama'a haji baik asli orang orang-orang yang meneratkan ini berkaitan orang-orang yang meneratkan yang meneratkan orang-orang yang meneratkan tindakan katanya tindakan yang meneratkan tidak 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 Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih.